Jumpa lagi dengan channel Dewi Sri Agro Cilacap Dalam video kali ini saya akan menunjukkan Cara-cara yang ini dilakukan dalam pemberian pupuk NPK pada tanaman Cara-cara itu antara lain adalah dikocor Ditabur Terus ketiga itu diimbun Dan keempat itu dikecik Mungkin istilahnya beda-beda Di tempat yang jeningan mungkin namanya gimana Di sini namanya seperti itu Nanti yang kita samakan Kalau di sini namanya seperti ini Kalau di sini namanya seperti ini Tapi kemungkinan samalah Ini ada saya tunjukkan empat yang populer saja Mungkin di luar sana banyak cara-cara ada yang disemprot Ada yang apa-apa Tapi saya menunjukkan cara-cara yang seperti itu saja Yang pertama adalah dikocor Dikocor adalah seperti ini Melarutkan pupuk NPK mutiara Ya pupuk NPK lah Ini pupuk NPK biasanya dosisnya Untuk 1 liter air Pupuk NPK nya itu setengah sendok makan Kita larutkan Kita larutkan ke dalam air Nanti sudah setelah larut Benar-benar larut Baru kita siramkan ke sekitar akar Atau sekitar pangkal batang Ini pastikan benar-benar larut Ya seperti ini Kalau sudah larut tinggal dikocorkan Ada yang menunggu sekitar 1 per 4 jam Terus diaduk lagi baru dikocorkan juga ada Kalau itu menunggu 1 per 4 jam Ya kita videonya nanti lama banget Ini sudah larut Ya anggap saja sudah larut Kita siramkan merata di sekitar pangkal batang Ini namanya dikocorkan Nah itu ternyata Nanti yang belum larut Cara kedua adalah ditabur Ditabur Kita tabur di sekitar Perakaran Tapi jangan terlalu dekat dengan pangkal batang Karena kalau terlalu dekat dengan pangkal batang Itu bisa menyebabkan pangkal batangnya jadi lonyoh Itu menyebabkan kematian Kita tabur di sekitar ini Jangan terlalu dekat Sesuai dosis anjuran Dosis anjuran itu biasanya berkaitan dengan Umur tanaman Sama kalau yang dipot itu Harus Sesuai dengan potnya lah Meskipun tanamannya sudah puluhan tahun Tapi medianya pakai potnya kecil ya Potnya sedikit Kemudian cara ketiga adalah Ditimbun Ditimbun Itu kita Bikin ini dulu ya Jangan terlalu dekat dengan Pangkal batang Kalau ditimbun seperti ini Hasilnya lebih awet daripada ditabur Kita lebih sering Digunakan Kalau itu pertumbuhan juga menyebabkan Seperti ini Karena anggapannya itu Kalau seperti ini ditabur Ditimbun seperti ini Tumpuknya tidak kemakan Rumput Sama tidak terbawa air hujan Setelah kita buat seperti ini Melingkar ini ya Buat contohnya sedikit saja Ini kita buat melingkar Ini kita buat melingkar Terus kita tabur seperti ini Terus kita timbun lagi Ini kalau kena air hujan juga nanti Airnya kesini pupuknya jatuhnya Kalau ini mungkin ya Kalau cuma ditabur di atas Terus kena air hujan Airnya ngalir ini mungkin Sebagian akan Cikup balikan air Dan cara keempat adalah Ditugal Ditugal ini Ini kalau kita Tanaman yang udah besar ya Semuanya dosisnya 4 Satu-satu kilo Satu tanaman satu kilo Kita buat empat lubang itu Kasih 250 gram Ini Seperti ini Ini Lubangnya ini Lebih dalam daripada Ditimbun Seperti tadi Ini Juga Titunya lebih boros Lalu Ditimbun Seperti Ini adalah Cara-cara Pemberdayaan pupuk NPK Yang pertama tadi Itu adalah Dikocor Dikocor Dikabur Yang ketiga Dikimbun Yang keempat Adalah Ditugal Seperti itu Tinggal Dengan Seleranya Yang seperti apa Yang Sesuai dengan Lokasi Dan Kondisi Mungkin Sekian aja dulu Video dari saya Terima kasih Sudah Di channel saya Selamat menikmati